Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Hanifa Arya Satya di channel yang aku pastinya ya terima kasih yang sudah mengklik video ini dan yang baru berkunjung ke channel yang aku bisa tekan tombol merahnya lalu nyala ke loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku setiap aku upload video di setiap minggunya dan like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya oke, kali ini aku bakaran berbagi tutorial enggak sih, bukan tutorial lebih ke aku pengen nyobain cara atau teknik makeup yang mana ini tuh bisa membuat foundation bisa lebih matte tahan seharian katanya segitu gitu ya dan aku tuh penasaran pengen cobain soalnya ya buat keluar-luar buat keluar kayak kondangan atau misalkan kayak liburan yang males touch up gitu ya jadi aku tuh kayak pengen gimana ya caranya biar foundation itu matte terus enggak oksid atau enggak oksidasi kalau kelamaan gitu ya kan dan enggak kegi juga atau misalkan enggak terlalu berminyak gitu aku tuh pengen kayak gitu gitu nah aku tuh cari-cari ya dan akhirnya menemu aku tuh tau teknik ini tuh dari Kak Alifah Ratu Selendra aku bakalan kasih linknya di description box ya itu video asli dari dianya kalau mau tonton versinya dia bisa langsung aja cek kolom deskripsi ya dan ini tuh versi aku apakah bisa ngefek di aku atau enggak gitu jadi aku pengen nyobain aja gitu dan ini juga aku bakalan tes atau uji ketahanan selama satu hari penuh ya enggak sehari juga sih aku bakalan dari pagi sampai sore gitu ya sebelum mandi aku bakalan update ke kalian bagaimana progresnya selama aku pakai teknik ini atau selama aku menggunakan condition dengan teknik ini gitu jadi daripada penasaran langsung aja ke videonya morning ini masih pagi waktu menunjukkan pukul 6.57 atau jam 7 kurang dan kita langsung aja yang pertama aku pakai pelembab dari Wardah Aloe Vera Gel sebelumnya udah skincare-an dikit ya next ini aku mau pakai sunscreen dan tolong jangan skip sunscreen ya guys dan aku ini pakai sunscreennya dari L'Oreal UV Perfect yang warna hijau dan aku gunakan sebanyak 2 jari ya biasa aku gunakan seperti itu dan aplikasikan ke seluruh muka secara merata next pakai loose powdernya dari Vingfles dan sebenarnya di videonya Tehratu itu sebenarnya dia pakai yang mark cuman aku juga mark ada tapi kayaknya udah expired jadi aku pakai pink blush aja dan ini tuh salah satu loose powder yang aku suka juga karena ini tuh lembut banget dan ini dia aku pakai foundationnya dari Maybelline Fit Me yang set nomor 220 dan ini tuh menurut aku warna yang paling natural yang cocok di kulit aku gitu aku aplikasikan kalian menggunakan beauty blender aja tapi yang udah dibasahin pakai air karena biar lembab aja dan aku suka yang kayak gitu gitu daripada yang kering dan aplikasikan secara merata ke seluruh wajah ya gak ada teknik disini gak ada teknik apapun biasa aja kayak ngeblend apa conditionnya gitu cuman emang tap-tap secara merata kalian bisa menggunakan beauty blender juga atau menggunakan kuas gimana enaknya aja menurut aku yang penting aplikasi ini aja secara merata ya guys nah ini juga aku mau pakai loose powdernya dari pink blush jadi setelah foundation tadi aku mau pakai loose powdernya ini untuk packing biar cara ini juga membantu untuk menjaga ketahanan si foundationnya itu biar gak geser jadi caranya di tap-tap aja random kayak gitu lalu diamkan beberapa menit dan selama menunggu packingan si loose powdernya ini aku mau pakai dulu ginju ini tuh lip crayonnya dari T.H.N yang warna nude gitu biar gak pucat aja gitu guys nah udah nunggu nih udah beberapa saat lalu aku langsung bersihin si bedaknya tadi atau bukan dipersihinnya lebih ke dirapihin aja menggunakan kuas dan ini dia hasilnya udah rata dan kelihatan matte banget gak sih ini aku baru selesai sholat juhur ya siang by the way sekarang udah jam 12.43 dan ini dia foundation yang tadi progressnya di aku kalau di kamera itu kayak terlalu gimana ya kayak terlalu ya natural aja kayak gak pakai foundation gitu tapi sebenarnya ini tuh masih lembut banget si flawless aja gitu cuman daerah sini emang udah agak luntur karena tadi aku tuh keringetan kerja terus keluar rumah juga ngambil paket terus nyari makan gitu kan nah ini tuh sebenarnya ini masih ada cuman ya karena aku gak tebal gitu pakai foundationnya ini tuh masih ada masih cuman daerah sini nih ini daerah sini udah berminyak tadi juga disusut sama eh disusut tadi juga sempat dilap pakai tisu aku tuh daerah sini karena keringet panas banget di luar cuacanya jadi kalau ini bener-bener masih kelihatan nih foundation ya kan ini tuh sebenarnya juga foundation ini alur banget oke pokoknya nanti aku mau mandi jam setengah empatan aku bakalan update lagi ke kalian bagaimana buka aku karena memang jadwalnya aku hari ini tuh mau mandiin si nenek jadi nanti aku bakal balik lagi ya nah sekarang udah jam 15 33 berarti udah setengah empat dan sebentar lagi aku mau mandi ini udah pake anduk ya dan muka aku masih sama kayak tadi dan ini tuh masih halus banget kalau di kacama ini tuh ya masih ada foundationnya beneran deh nah kalau daerah ini nih yang berminyak-berminyak yang udah kayak hinya ya kayak gitu itu tuh memang udah gak ada gitu udah emang aku lap-lap pake tisu tapi kalau daerah sini ini yang matte yang masih matte ini tuh masih ada sebenernya foundationnya nah ini masih ada nih ya nah jadi aku seharian pake foundation kayak gini menurut aku berhasil di aku teknik yang ini nah itu kan udah ya jadi kesimpulan yang aku dapet menurut aku teknik ini tuh masuk atau kepake buat aku insyaallah manfaat banget terima kasih karatu udah share atau udah berbagi tutorialnya gitu ya atau berbagi tips dan teknik ini jadi bermanfaat banget buat aku sebagai pemula atau yang masih belajar dalam bermakeup gitu dan hasilnya itu selama seharian menurut aku enggak ada oksidasi enggak bukan enggak ada sih sebenernya ada dikit-dikit gitu di area sini sebenernya tuh ada oksidasi di area sini ada di area sini juga dikit ada cuman enggak terlalu menurut aku yang aku tangkep gitu ya yang aku baca gitu yang aku pelajari dari teknik ini menurut aku yang paling penting itu siapin muka kita sebelum ditemplokin si foundation itu gitu sebelum dibikin teknik itu gitu jadi kalian tuh harus bener-bener menyiapkan kulit kalian itu dengan sebaik mungkin gitu ya kayak kalian pake skincare gitu kan pelembabnya juga jangan lupa dan sunscreennya juga jangan lupa gitu kalau perlu mungkin kalian bisa tambahin primer juga bisa tapi aku tadi enggak sih ya yaudah pokoknya intinya intinya itu sebelum kalian menggunakan teknik ini tuh kalian harus mempersiapkan si kulit kalian itu dengan benar-benar baik gitu dengan dengan keadaan yang baik gitu dengan keadaan yang emang udah siap untuk ditemplokin foundation gitu karena itu bakalan ngebantu ketahanan si foundationnya itu sendiri menurut aku ya enggak keki enggak oksidasi itu benar-benar menurut aku itu dashnya dulu yang dibenerin gitu kalau masalah teknik tuh ngikutin menurut aku ya kalau misalkan muka kaliannya tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin itu untuk hasil yang maksimal juga enggak bakalan mungkin dapat menurut aku sih ya karena kalau misalkan kalian cuma kayak ah udahlah enggak usah di skincare-in ah udahlah enggak usah di sunscreen-in enggak gitu gitu kalau misalkan emang kalian pengen-pengen benar-benar total bagus ya siapin dulu gitu ininya dulu base-nya dulu gitu nah jadi menurut aku itu sih kesimpulannya yang aku dapet gitu ya yang aku udah cobain dan aku pelajarin bahwa teknik ini ngefek di aku dan bagus banget menurut aku itu bertahan lama dibawa wudhu pun dibawa keringet man dibawa kerja itu bener-bener gini sih menurut aku buat kalian yang setiap hari maksudnya daily aja enggak mau tebal-tebal makeup itu sih menurut aku bagus wajib dicobain atau misalkan mau kerja gitu buat kerja biar enggak usah tachap-tachap atau buat atau buat kondangan itu bisa banget sih menurut aku cobain deh untuk masalah foundation pakai apa terserah menurut aku sama aja yang penting muka kalian itu bener-bener harus dipersiapkan dengan baik dulu sebelum ditemplokin bahan-bahan eh bukan bahan-bahan produk-produk makeup gitu ya segitu aja dari aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan khusus video ini menurut aku ini juga bermanfaat banget buat aku dan semoga kalian suka kalau enggak suka yaudah tinggal ada tombol dislike di bawah gitu tinggal persisit aja aku enggak pernah maksa orang buat suka semuanya sama aku gitu yaudah segitu aja dari aku see you next time see you next video bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh